Pendaharan hukum, Dr. Christian Korkat-Pragerain S.A.D. Baik Overs, salam BHP bersikap hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Hari ini kita akan menuju regali untuk pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Margas V Indonesia. Betulan kita dimunjuk terus untuk periode berikutnya di Bandara Umum, sudah hampir 10 tahun. Untuk membangun masyarakat Karo yang berbudaya. Jadi selain tugas kita di PTPN, inilah tanda yang kita harus terus bersinergi dengan rakyat dan masyarakat. Jadi insan-insan PTPN juga harus bisa memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga di masyarakat, khususnya masyarakat Karo. Saksikan keseluruhannya nanti di pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Margas V Indonesia. Di regali dengan seluruh DPD dan DPC yang ada di seluruh Sementara Utara dan juga yang ada di Indonesia. Tetap salam BHP bersikap hati dan pikiran, optimis, optimis, optimis. Karo bersatu. Jadikan Indonesia yang selalu, pendapat berkamu Tuhan. Jadikan namamu tetap... Oper sekalian ini sekarang kita lagi dalam perjalanan nih. Driver handalnya Bang Tombi namanya. Tidak tahu namanya. Nurhadi apa? Nuriadi? Nuriadi. Tapi Tombi aja yang awak tahu nih. Tombi. Apa istilahnya? Sejarahnya apa Tombi itu bang? Ada. Nuri bilang Tombi? Tidak tahu. Oh kawan-kawan. Musum. Musum-musum nggak ada. Kawan-kawan. Ada Pak Rudi Pardede. Salah satu Satgas juga di Pemuda Margas V. Tidak tahu. Satu. Walaupun Pardede tapi istrinya suruh bakti. Termasuk Pemuda Margas V. Tapi Patak Bersatu pun ikut juga. Apa ini nanti kita nanti pak? Sana? Lomba makan keropok lah. Emang jelas-jelas pelantikan. Dari kan dokau buat. Oper lingku kan pelantikan. DPP, Pemuda Margas V. Kak Rodor I. Nah itu dia. Jadi nanti lagi pak pak ya? Nanti lagi. Lima periode. Eh, lima periode. Lima tahun, satu periode. Sudah habis. Padahal kita sudah kasih kesempatan juga. Yang lain-lain. Cuman. Kata ketua umum. Harus disitu ya kita ikut lah. Untuk membangun masyarakat ya kan gitu dia. Periode keberapa pak? Ini periode kedua. Kedua pak? Kedua. Lanjut ketiga nih pak ya. Tidak boleh lah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada giliran. Giliran ya kan gitu kan. Kayak presiden juga dua periode. Tidak usah tiga periode dia. Dua periode aja. Yang penting bisa berkontribusi yang positif. Itu yang ditama ya pak? Iya. Kontribusi ya? Dua periode tapi berkontribusi buat bangsa ini. Kan gitu dia. Banyak tuh. Iya. Kok ikut pak? Hah? Kok ikut? Ih. Akun Satgas ya pak pak. Oh Satgas juga ya? Iya. Sombong anak. Satuan tukang ngegas. Iya. 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 Tidak usah banyak-banyak makan kita. Kalau bisa nggak usah makan. Iya. Udah makan tadi pak. Udah makan ya? Iya. Kita bukan mau cari makan. Kita cari perdamaian. Siap. Buat masyarakat Indonesia. Tadi ya Beng. Siap. Sudah kok tidur aja dulu. Kayaknya dua jam setengah lagi perjalanannya. Kok pikir keberapa setahun ini? Iya. Ini ke Gregal, Medan. Oh. Oh karena itu Pak Memes tadi. Karena Karu kok pikir ke sana. Oh iya besok agal juga ya. Ini enggak. Pelantikannya di sini. Ini Dewan Pimpinan Pusat. Oh siap. Ada yang di Jakarta datang nanti. Di Batam datang. Riau datang. Pokoknya seluruh-seluruh provinsinya. Ini datang nanti. Oh iya. Oh yang ngeri lah. Ngeri lah. Ngeri. Karu ini. Sikit tapi militan deh. Wah. Karu bersatu. Itu deh. Tadi satu beca ya. Iya pak. Ini bersatu lagi pula ya. Satu. Satu gitu. Yang kok pasang. Hah? Nomor satu keluar pula nanti. Enggak lah. Sekali lagi. Berubah kita. Berubah. Tangkap pula nanti. Asal nomor aja. Mau masang nomor aja. Pelat orang pun dilihat dinya nomor. Berubah-berubah. Konsorsium juga. Ih. Apa tuh? Apa lah. Kita nikmatin dulu ya. Terus. Saksikan di. Doktor C.O. Kami hambamu yang kau kasih. Sujud menyembah dan memuji. Namamu selalu di hati. Jauh-jauh. Menemukan takrina. Sekarang kita ketemu dengan Ketua Umum Pemuda Margas 5. Didampingi oleh Pasukan Satuan Tugas Pemuda Margas 5. Bapak Melin Berahmanan. Didampingi Sekjen. Wawak Bengkel Ginting. Saya Bendara Umum. PMS Kresyantraan Nangin. Ketum. Bagaimana perasaan Ketum dengan pelantikan hari ini? Sukses. Kita berbangga hati. Karena dalam tubuh Pemuda Margas 5 ini selalu kita yelkan untuk cinta perlamaian. Karena beberapa para ketua suku yang ada di Sumatera-Toran juga hadir. Juga ada dari HBB, dari PBB, dari Pendawa. Sultan Melayu pun datang ya? Pak Sultan Melayu juga datang. Dan juga Pak Bupati juga datang. Dan beberapa Bupati hadir pada hari ini. Sebagian masih dalam perjalanan. Jadi dengan kebersamaan ini, kita mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh-seluruhan kita yang hadir. Dan tak lupa juga kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana pada hari ini diberikan kesehatan kepada kita semua. Dalam pelantikan perkumpulan pemuda Margas 5 ini. Marga Jawa. Marga Jawa. Ketum, kira-kira berapa orang yang kira-kira nanti hadir hari ini? Ini selagi dalam perjalanan kader-kader kita, ada bisa kurang lebih yang mungkin 2 ribu ke 3 ribuan lah. Ya karena ini Dewan Pimpinan Pusat dong ya? Benar. Dari daerah-daerah juga. Dari provinsi lain juga ada dong ya? Ada. Ada ya ketama. Karena pemuda Margas 5 ini sudah banyak juga kita bentuk. DPD Kabupaten Rota juga di tingkat provinsi. Karena ini pelantikan pada hari ini di tingkat DPP. Dewan Pimpinan Pusat. Baik ketum, harapannya pemuda Margas 5 bisa berkarya apa buat bangsa Indonesia ini ketum? Jadi harapannya pertama kali dengan keberadaan perkumpulan pemuda Margas 5 ini adalah organisasi kesukuan. Jadi kita utamakan itu menjaga budaya dan peradatan. Maka juga kita berharap kepala suku-suku lainnya menunjukkan bangsa kita yang bangsa besar, bermacam suku, bermacam budaya, dan agama. Kita harus utamakan kebenekaan dan NKRI harga mati bagi kita dan kawal Republik ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, siap. Karo Pusatau. Karo Pusatau. Karo Pusatau. Sejarah Masih urat ya Salam BHP, bersikir nanti dan pikiran Optimis, optimis, optimis Hari ini saya jumpa lagi dengan guru saya ini Profesor Dr. Runtung Situpu S.A.M. HUM Selamat sore, Prof Ini pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Marga Selima, Prof Iya Kedatangan Prof nanti juga akan membacakan surat keputusan Untuk pelantikan, Prof ya Apa harapan, Prof, dengan adanya Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Marga Selima, Prof Ya tentu harapan saya Kehadiran Organisasi Masyarakat Pemuda Marga Selima Yang tentu pada hari ini kita Kukukan lagi menjadi Ketua Bapak Melirahmana Tentu ikut menjadi Unsur pemersatu bangsa Jadi walaupun kita dari etnis karo Tetapi saya lihat dari kehadiran Seluruh etnis, pimpinan-pimpinan Organisasi pemuda dari berbagai Suku juga hadir disini Tentu harapan saya Pemuda Marga Selima akan menjadi garda terdepan Dalam rangka untuk mengikat Rasa persatuan Memperbarui semangat Sumpah pemuda yang sudah pernah Diucapkan pada tahun 1928 dulu Seperti itu Sebagai akademisi, sebagai praktisi juga Profesor Runtung kan dikenal sebagai tokoh masyarakat Bukan hanya masyarakat karo Prof juga dikenal juga masyarakat Deli Karena dilangkat juga ya Prof ya Prof ini banyak sekali suku bangsa yang ada di Sumatera Utara ini Kira-kira ini bisa jadi kekuatankah Atau bisa malah menjadi potensi untuk perpecahan Menurut Profesor kira-kira Kehadiran organisasi pemuda seperti Pemuda Marga Selima Ada dari Pendawa Ada dari Batak tadi Ini semua adalah menjadi unsur pemersatu Jadi tidak ada Ya karena dengan kita mempunyai organisasi Tentu semua pimpinan organisasi itu kan punya kewibawaan Dalam rangka untuk kita katakanlah Mengatur gitu maksudnya Mengatur anggota-anggotanya Sehingga tentu Kekompakan ketua juga akan membawa dampak kepada kekompakan seluruh anggotanya Kekompakan seluruh anggotanya ya berarti itu tadi Bahwa kita tidak pernah dipisahkan oleh suku, agama atau antar golongan Tetapi justru itu menjadi kekuatan dalam rangka untuk memperkokoh persatuan Ya demi negara kesatuan Republik Indonesia Yang terakhir Prof Profesor Dr. Untung Setepu adalah satu-satunya Nanti koreksi Prof Kalau salah satu-satunya rektor di Universitas Sumatera Utara dari Orang Karo Ya Rektor pertama yang Orang Karo Prof Ya benar kalau dalam sejarahnya memang Banyak yang pertama yang saya pegangin Termasuk alumni Pakultas Hukum Usia pertama menjadi rektor Orang Karo juga Prof ya Jadi Prof begini Orang Karo kan terkenal dengan apa namanya Prof Ketegasannya Prof ya Iya Kenapa terkendala kadang-kadang untuk sekolah Prof Ya untuk sekolah Jadi apa harapan Prof supaya anak muda ini tetap sekolah terus Sehingga seperti bisa Prof lah Bisa jadi Profesor dari Orang Karo Bawa Budaya Karo dan akhirnya memajukan Budaya Karo Prof Ya tentu Bisa juga testimoni saya Karena saya juga hadir menjadi seorang Profesor Bukan dari orang yang berada Tetapi juga dari anak petani Jadi tentu yang perlu adalah siapkan mental dan kemudian rajin belajar sehingga kita bisa berkompetisi dengan yang lain kalau mengenai biaya Saya kira pemerintah kita sekarang banyak sekali menawarkan beasiswa baik kepada anak-anak SMP, SMA Bahkan sampai S3 sekarang beasiswa tersedia Sampai ke luar negeri juga tersedia Ya tentu kan itu kita karena kalau harus dengan belajar mempersiapkan diri gitu Artinya harus selain kita berbudaya juga harus meningkatkan pengetahuan Meningkatkan pengetahuan kita Itu adalah modal dalam rangka untuk bisa meraih cita-cita pendidikan setinggi-tingginya Kalau kita dari keluarga yang kurang mampu jangan merasa minder Karena pemerintah selalu mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan dalam bermacam-macam hal Supaya anak-anak dari kampung juga bisa sekolahnya tinggi-tinggi Terima kasih prop, siap-siap selalu prop Dalam hidup kita di dunia Terima kasih Maksudnya Selanjutnya akan dipanggirkan pendahara umum DGT KMS Indonesia, pendahara umum Dr. Kristian Korsak Pregnagen S.H.D. Selanjutnya akan dipanggirkan pendahari umum DGT KMS Indonesia, Dr. DGT KMSI. Sebagai Ketua Umum Pendewaan Pimpinan Pusat Kudang Bergasi Iwa DGT KMS Indonesia, Merionek 2022-2027, kami panggirkan dan kita semangati Bapak. Beli kurang mana. Rakyat Indonesia yang berjaya, Lihat kami sebagai manusia, Anak bangsa, Kami berjaya, Lihat kami sebagai manusia yang selalu bangga, Lihat kami sebagai manusia yang selalu bangga, Kami serahkan bendera masyarakat keusaran, Pemuda Pagas 5 ini, Untuk mengibatkan seluruh wilayah, Dan harus membuat dan berhubung di Indonesia, Mulai dari keempat ini, Sampai ke desa-desa. 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 Kami berjaya, Berjaya langsung berjaya untuk Indonesia, Baru, Baru. Berjaya... Baru, Baru... Ayo! Indonesia yang selalu bangga Berikan semua yang terbaik Untuk Indonesia Berikan semua yang terbaik Untuk Indonesia Untuk Indonesia